Untuk mengetahui kondisi terkini mengenai penyerahan barang bukti oleh Komnas HAM, Pemirsa kami sudah terhubung dengan rekan Renat Kristian dan juru kamera Hariani Jamal dari kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat. Ya Renat, barang bukti apa saja yang diserahkan ke Baris Grimpori? Ya, selamat siang Julita dan juga pemirsa pihak Komnas HAM hari ini berencana untuk menyerahkan barang bukti yang menjadi barang-barang yang digunakan oleh pihak Komnas HAM dalam melakukan investigasi terkait penembakan yang terjadi di kilometer 50 yang terjadi beberapa waktu lalu. Sebelumnya pihak polisi sudah menyurati pihak Komnas HAM untuk meminta hasil laporan investigasi dan juga barang bukti yang dimiliki Komnas HAM untuk nantinya diteruskan oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Namun belum dijelaskan memang barang-barang apa saja yang nantinya akan diberikan kepada pihak Baris Grimpori yang rencananya akan digelar pukul 13.00 nanti pihak Baris Grimmercana mendatangi pihak Komnas HAM nanti diberikan atau dilakukan serah terima barang bukti. Namun dari hasil lidik investigasi Komnas HAM memang terlihat ada beberapa barang bukti memang yang sudah dikumpulkan oleh Komnas HAM. Setidaknya dari hasil investigasi Komnas HAM yang telah dirilis beberapa waktu lalu di mana ditemukan sejumlah barang yang ditemukan oleh pihak Komnas HAM langsung di sekitar tempat kejadian seperti bagian peluru ataupun proyektil sebanyak 7 buah, bagian peluru ataupun yang yaitunya selongsongnya sebanyak 3 buah, pecahan bagian lampu warna silver sebanyak 26 keping, pecahan bagian lampu bening sebanyak 7 keping, pecahan lampu rem mobil warna merah sebanyak 5 keping, dan juga barang bukti bagian dari joint closure, CCTV, jasa amarga berupa fiber optik, kabel pelindung, plastik pengait, dan baut pengait. Dan juga ada beberapa barang bukti yang juga dikumpulkan oleh pihak Komnas HAM yang diduga memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut, namun ini masih di tahap dugaan, ada beberapa yang diduga memang memiliki keterkaitan langsung seperti ada dugaan bagian peluru proyektil sebanyak 1 buah, lalu ada selongsong juga 1 buah, dan juga pecahan kap mobil sebanyak 6, di mana barang-barang bukti ini menjadi barang yang diperlukan oleh Komnas HAM untuk melakukan hasil investigasi mereka di mana seperti kita ketahui, ada beberapa fakta memang yang diungkap oleh Komnas HAM dari hasil investigasi mereka seperti yang pertama memang ada terjadinya pembuntutan oleh petugas kepada rombongan HRS di mana dalam pembuntutan itu adalah terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan lalu yang kedua adalah terkait adanya tewasnya 2 Laskar FPI yang terjadi di sekitar Jalan Internasional Karawang dan juga yang kedua ada juga tewasnya 4 orang Laskar FPI yang tewas di sekitar kilometer 50 jalan Tol Cikampek dan dari fakta tersebut pihak Komnas HAM menduga bahwa terjadinya unlawful killing mengapa Komnas HAM menyebut tersebut unlawful killing yaitu dikarenakan 4 tersebut berada dalam penguasaan polisi ataupun penguasaan dari petugas yang bertiga di lapangan namun mereka dinyatakan meninggal dan tidak ada usaha dari pihak kepolisian untuk membendung agar tidak terjatuhnya korban lebih banyak lagi dan untuk itu pihak Komnas HAM mengkategorikan peristiwa di kilometer 50 tersebut sebagai unlawful killing dan atas hasil tersebut dikatakan Komnas HAM juga memberikan rekomendasi akibat adanya pelanggaran HAM yang dilakukan yaitu agar nantinya kasus ini bisa diteruskan ke peradilan pidana melihat fakta-fakta yang sudah dimiliki oleh Komnas HAM agar penyelidikan ini bisa diteruskan ke peradilan pidana lalu ada beberapa rekomendasi lagi seperti Komnas HAM menginginkan agar penyelidikan ataupun investigasi terkait ini menggunakan prinsip HAM yang akuntabel dan juga transparan tentunya lalu ada juga menginginkan agar polisi juga mengusut orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa kilometer 50 tersebut dan juga diminta untuk menyelidiki terkait barang bukti seperti senjata api yang dimiliki oleh FPI setidaknya itu adalah rekomendasi-rekomendasi yang diberikan Komnas HAM dari hasil investigasi mereka terkait barang-barang bukti yang sudah dikumpulkan selama investigasi berlangsung dan hari ini memang berencana diberikan barang bukti tersebut kepada pihak kepolisian setelah pihak kepolisian meminta Komnas HAM untuk menyerahkan barang bukti tersebut dan Komnas HAM cukup kooperatif dan rencananya akan diberikan barang bukti tersebut pada pukul 13.00 di Komnas HAM Jakarta Pusat iya Renard, untuk kelanjutan penyelidikan kasus ini sendiri seperti apa? iya terkait penyelidikan tentunya yang dilakukan oleh pihak baris krim memang masih harus mengumpulkan bukti-bukti pihak baris krim Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Andirian mengatakan bahwa mereka masih belum bisa memutuskan apakah akan melanjutkan rekomendasi turun fakta yang dikeluarkan oleh Komnas HAM namun investigasi Komnas HAM selama investigasi independen yang mereka lakukan pada beberapa waktu lalu dan sesuai juga dengan pernyataan dari Brigjen Andirian mengatakan memang polisi juga fokus menangani dua hal yaitu pertama terkait penyerangan anggota polisi kedua terkait unlawful killing yang dikatakan oleh Komnas HAM dan dua ini menjadi fokus utama pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini apakah nanti akan dinaikkan ke tahap penyelidikan ataupun seperti apa memang masih harus menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak baris krim polri Julita Baik, Renard, terima kasih untuk informasinya selamat bertugas kembali Pemirsa Laporan dari Reiner Christian dan Juru Kamera Hari Yadi Jamal dari kantor Komnas HAM